Intro Halo teman-teman semua balik lagi saya Agan Reza Jadi masih melanjutkan juga review di lini Kamer Rider Saber Nah pastinya kalian tau ya kalau Kamer Rider itu pasti pake motor ya Bukan pasti lagi wajib ya Kalau enggak namanya bukan Kamer Rider ya Kalau jalan kaki Kamen Walker namanya ya Jadi makanya dia dan dinamanya Kamer Rider Sekarang Saber juga pastinya punya motor Dan pastinya anda bakalan review motornya dia Ini dia teman-teman DX Diago Speedy Diago Speedy nama motornya si Kamer Rider Saber ya Nah seperti ini itemnya Dan ini boxnya anda suka ya teman-teman ya Cukup kecil ini cukup compact cukup minimalis Kayak kotak-kotak Happy Meal aja ya disini ya Mantap loh ya Jadi ini multifungsi teman-teman ya Jadi ini selain bisa diubah jadi motor Bisa juga jadi write booknya ya teman-teman ya Atau si bukunya Jadi ini buku ya bukan HP teman-teman Kalau si Zero One sebelumnya itu dia pake HP Gitu dan seperti ini penampakan si depan boxnya Ada Saber dan juga si motornya Diago Speedy ya namanya Sekali lagi Terus di belakangnya Seperti biasa cara memainkannya Jadi untuk cara ngubahnya Terus juga bisa dimasukin ke sini Ke si Seiken Sword Driver ya Terus ada juga kita bisa nunggangi juga dia dengan RKF Tapi karena gak ada RKF Anda bakal coba pake Sodo Sama-sama Ajoko ya Dan di atas ini masih ada juga box artnya Tuh ya mantep sekali ya Jadi langsung saja teman-teman Kita buka ya boxnya Ini perdana masih segel juga Nah kalau kalian tanya Anda dapetnya dimana gan Nah anda dapetnya itu dari Multitoys Anda juga disini syutingnya di Multitoys Bandung pastinya Terus juga kalau kalian pengen itemnya Diago Speedy yang anda review ini Atau item-item lainnya Silahkan kalian kunjungi langsung Multitoys ya Kalian mau beli online Kalian mau beli langsung ke tokonya juga bisa ya Untuk di online banyak ya Ada Tokopedia, Facebook dan lain-lain Wow seperti ini teman-teman Oke Disini dilindungi sama plastik Mika Dan cukup kecil juga itemnya Dan ada manual juga Tidak butuh manual pastinya Kalian tonton aja review Agandariza sampai habis Oke Oke teman-teman Jadi langsung aja kita review untuk si Diago Speedy ya Jadi seperti yang anda bilang Ini bukan HP Tapi ini adalah si Wonder Ride Book ya Yang bisa berubah jadi motor Dan seperti ini Untuk bentuk Wonder Ride Booknya sih Kalau kita bandingkan dengan si Brake Dragon Hampir sama ya Cuman ini kan multi fungsi Jadi ada kayak yang timbul-timbulnya nih Kayak si ban-ban motornya segala macem Kita lihat karikaturnya nih teman-teman Kalau kalian lihat ini ada si motornya ya Jadi seperti biasa Kamar Rider untuk zaman sekarang sih Motornya selalu yang trail-trail gini ya teman-teman ya Dan ada pedang di moncongnya disini Terus kita lihat ini belakangnya Seperti ini Bisa di-scan juga teman-teman Di seconds from driver Kita cobain nanti ketika kita scan Ini lubang speakernya Udah ada baterainya Tenang aja Langsung aja kita cabut ya penyebatnya Dan kita denger suaranya Oh tidak ada Oke teman-teman Jadi kita cobain nyalain mode Ride Booknya ini Dalam mode si buku ya Jadi pencetannya itu disini ya Ini yang agung nih Oke Jadi beda bukan di bawah ya Di bawah juga ada Tapi untuk ngebuka si Ride Booknya tadi Oke kita pencet ya Diago Speedy Sukan Diago Speedy Lanjut Oke Masih gitu doang misalnya Wah suara motornya cakep banget Tombolnya ada di bawah sini teman-teman Ini yang warna abu Langsung aja kita pencet ya Kita dengerin suaranya Diago Speedy Ada suara gerungan motornya Dan tadi lagunya Kedengeran banget kayak King Arthur ya Mirip banget Cuman agak lebih panjang Dan ini kita lihat caricatur di halaman pertamanya Jadi ada seperti kayak ban motor Disini ya otomotif banget ya Terus disini kata pengantarnya Ada cetakan nih Seperti kata-kata pengantar Di Wonder Ride Book lain Seperti ini Oh jadi ketika dipencet teman-teman Dia langsung ngebuka otomatis gitu ya Oh engine jukan Kita pencet lagi Oh ini lagunya yang tadi Tuh lebih panjang Merking akhir Oke kita pencet lagi coba Oh tidak bisa Tidak bisa ya Oke seperti ini Seperti ini aja Untuk model Wonder Ride Booknya ya Nah seperti ini aja Jadi langsung aja kita ubah Jadi motor Ini adalah momen yang kalian tunggu-tunggu ya Jadi langsung aja kita ubah jadi motor Hei Diego Speedy Ayo berubah jadi motor Ayo langsung kita ubah jadi motor Sekarang Kesini Nah udah kelihatan bentuk motor ya Ini ke belakang Ini kesini Nah seperti ini Terus kita sejadanya ini Eh sejadanya apa Nah tak setengnya ini kita benerin Terus Sini moncongnya Kita tinggal Iniin Nah udah Jadi dia deh Dia Diego Speedy teman-teman Seperti ini Motornya Camera disable Ya secara lagi kan ini Multifungsi ya Jadi gak bisa disamain Kalau versi SAFnya atau gimana ya Dan untuk tampilan belakangnya sih Kayak gini doang Teman-teman ya Tuh Bisa dipencet juga Tombolnya disini Kita pencet Oh Brum Brum Kita pencet lagi coba Wuhh Sekali lagi Wuhh Keren-keren Mencet lagi Bocah banget Oke Seperti itu teman-teman Untuk size-nya sih ya Lumayan besar lah ya Teman-teman Untuk ini Kanannya gak punya RKF-nya Jadi disini Anak pake cobainnya Pake sodo Kamera Saber aja ya Oke Disini anak posein dulu Dia kayak lagi naik motor ya Kita cobain Terus kita Terus kamu pegang Sadelnya Bisa gak ya Teman-teman Wuhh Wah bisa ya Lumayan lah Tuh Ganteng ya Wuhh Ganteng teman-teman ya Motornya yang anak salut ini Size-nya lumayan besar loh Wuhh Jadi seperti ini tuh Lumayan lah ya Walau lebih cocoknya sama RKF Tapi sodo juga ternyata bisa lumayan masuk Teman-teman tuh Ya Lumayan loh Seperti itu teman-teman ya Nah menurut kalian bagaimana ini bentuk motornya Disini juga ada detail-detailnya Detail mesin-mesinnya Dan juga rodanya pastinya bisa muter ya Oke sekarang kita bakal ubah jadi mode HP lagi Bagaimana caranya Gampang banget Oke disini kita cabut Jok belakangnya Sampai kenempel ke ban sini Terus kita liput Oke Terus ini kita benerin Si stang motornya Oke Terus udah gini Kita lipat Kedalam Yang ini ya Nah Set Oke terus kita lipat lagi Set Nah udah Seperti ini doang teman-teman ya Gampang banget kan Oke teman-teman Di Agos PD nya Sekarang bakal cobain Di Seiken Sword Driver Bakal seperti apa suaranya Langsung saja Sama break-break juga C'mon Ini kita masukin Paling kanan aja Bukan kayak apa nih Langsung aja ya Seperti itu ya Terus kita cabut Sekarang Di Agos PD nya Teman-teman Oke Gak ada suara Meek Dan kita hands in sekarang Eh hands in Kita scan ya Di atas pedang Sekian Sword Driver Langsung 3 kali Oh di Agos PD Oke seperti itu Dia di Seiken Sword Driver Ya teman-teman Yup dan itulah dia teman-teman Review nya buat DX Di Agos PD Jadi walau baru keluarnya ini Di awal-awal episode Teman-teman ya Dan agak Reza baru review sekarang Tapi menurut Ana ini Lumayan keren lah Dan lumayan worth it ya Selain multifungsi Ternyata Yang mengejutkan lagi Dia itu bisa pas Sama si Sodo Kamerader Saber Ana ya Jadi selain pake RKF Ya walau agak sedikit paksa Tapi menurut Ana Agak pas-pas aja ini ya Jadi size motor Sama size orangnya Pas lah Walau pasnya sama RKF Gitu ya Dan juga terima kasih banyak Multitoids yang sudah Mensponsori video kali ini Kalau kalian mau itemnya Silahkan kalian langsung Kunjungi Multitoids Untuk linknya ada Di deskripsi Seperti biasa Oke teman-teman Segitu aja Mungkin untuk next review Bakalan Ana review Motornya satu lagi ya Teman-teman Ada tuh yang namanya God Riker Kalau gak salah tuh ya Lebih ke ATV sih Daripada ke motor Kalian tungguin aja Jadi dua motor Di kamar The Saber Kita bakalan review Di channel Agan Reza ini Segitu aja teman-teman Terima kasih banyak sekali lagi Pokoknya intinya Kesabarannya Dan juga selalu support Pastinya Teman-teman jangan lupa Like, share, subscribe Dan berkata Bye-bye teman-teman Sampai jumpa 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 Terima kasih.